Konon Nabiullah Daud alaihi salam merasa bersalah karena hidup mewah di dalam rumah yang megah. Sementara tabut perjanjian terletak di dalam sebuah kemah sederhana. Beliau kemudian memutuskan untuk membangun bayat suci yang besar untuk Yahweh. Kuil ini adalah sebuah permasalahan terbesar dalam sejarah. Efeknya sampai mempengaruhi seluruh dunia, tanah air dirampas, dan koloni dibangun dengan dalih keberadaannya. Namun kenyataannya adalah bahwa kuil tersebut tidak ditemukan sampai hari ini. Disebutkan bahwa kuil tersebut seluruh sisinya dilapisi dengan emas dan batu mulia. Seiring dengan waktu banyak pertanyaan semakin mencuat. Hanyakah kuil tersebut segedar dongeng belaka dan teka-teki lainnya? Siapakah tokoh sejarah yang konon membangunnya? Inilah pembahasan tentang kuil Sulaiman yang Agung. Setelah kita membahas tentang lokasi kerajaan Sabah serta hubungan ratu mereka, Bilkis dengan Nabi Sulaiman. Kita mungkin akan bertanya-tanya tentang keberadaan sebuah kuil besar yang konon dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman pada masa pemerintahannya. Kali ini kita akan menggali lebih dalam masalah yang telah menyembuhkan seluruh dunia ini. Yang mana para ilmuwan masih mencari ujung utas untuk mengkonfirmasi keberadaan kuil ini. Terutama karena berbagai riwayat yang berhubungan dengan mitos ini banyak dan tidak seragam. Dan bekasnya pun masih belum diketahui sampai hari ini. Kali ini kita akan mengupas tentang apa itu kuil Sulaiman. Mengapa kuil tersebut dibangun dan terbuat dari apakah kuil itu. Serta riwayat yang berhubungan dengan identitas tokoh yang memutuskan untuk membangun kuil tersebut sebelum Nabi Sulaiman al-Hissalam. Lokasinya saat ini dan peristiwa sejarah yang mengikutinya. Kisah kuil yang berbeda-beda menurut berbagai teks agama dan juga hakikat keberadaan kuil tersebut. Yang disebutkan bahwa ia terkubur di bawah masjid al-Aqsa. Dan akhirnya penemuan jejak kuil tersebut di Suriah. Sehingga pencarian tentang kuil Sulaiman pun kembali dibuka. Kuil Sulaiman adalah salah satu bangunan bersejarah yang coba diurai oleh para ahli tentang misteri keberadaannya. Terutama karena tidak adanya teks sejarah terdokumentasi yang secara jelas dan eksplisit berbicara tentang kuil ini. Kecuali beberapa teks Yahudi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang berbicara tentang kebesaran, keagungan, dan kesuciannya. Kuil Sulaiman disebutkan dalam teks-teks agama Islam dan Yahudi. Tetapi ceritanya seperti yang akan Anda lihat. Akan berbeda dalam dua versi. Dimulai dengan hakikat kuil Sulaiman menurut teks-teks Yahudi. Kuil Sulaiman atau Haikal Sulaiman dikenal oleh orang Yahudi sebagai Bait Hamikdas. Bangunan ini merupakan kuil Yahudi pertama di Al-Quds yang dibangun oleh Nabi Sulaiman al-Hissalam yang juga merupakan salah satu tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Bangunan tersebut telah mengalami beberapa kali pembongkaran dan perubahan sepanjang sejarah menurut pengakuan mereka. Seperti apakah bentuk bangunan kuil Sulaiman pertama kalinya? Dan dimanakah letaknya menurut teks-teks Yahudi? Menurut riwayat yang beredar, bangunan kuil itu kecil tetapi pujianya sangatlah besar. Kuil itu berbentuk persegi panjang dan terdiri dari tiga ruangan dengan lebar yang sama. Dimana ruangan utama tersebut diperuntukkan untuk beribadah dan disebut dengan ruang Maha Kudus atau Holy of Holies. Hanya kepala pendeta sajalah yang diizinkan untuk memasuki ruang suci tersebut. Ada pun bentuk kuil itu. Setelah beberapa operasi konstruksi yang dialaminya, tidak ada denah yang menunjukkan hutan konstruksinya. Dimanakah lokasi kuil itu? Menurut apa yang dinukilkan oleh orang-orang Yahudi, kuil suci ini dibangun di atas gunung Muria di Al-Quds. Yang disebut oleh orang Yahudi sekarang sebagai Yerusalem. Gunung tersebut sekarang disebut sebagai Temple Mount dan berada di Palestina. Tepatnya dekat dengan Kubatus Sakrah atau di bawahnya. Mereka percaya bahwa sisa-sisa terakhir kuil Sulaiman adalah sebuah dinding yang mereka sebut sebagai Tembok Ratapan. Dan mereka mensucikannya dan berziaroh kepadanya. Tembok itu merupakan bagian dari Kubatus Sakrah dan Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman AS telah membangun kuil besar tersebut. Menurut keyakinan mereka sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian yang berisi daulah Musa yang mana sepuluh perintah terukir di sana. Sebagian kalangan mungkin akan bertanya-tanya. Dimanakah orang-orang Yahudi meletakkan perintah tersebut sebelum pembangunan Bait Suci Solomon ini? Menurut riwayat mereka, di masa lalu tabut perjanjian dengan daulah perintah yang berada di dalamnya ditempatkan di dalam kemah yang dihususkan untuknya. Yang dikenal sebagai kemah suci atau kemah pertemuan. Kemah tersebut tidaklah menetap sehingga kemah tersebut senantiasa berpindah bersama orang-orang Yahudi kemanapun mereka pindah dan menetap. Berikut adalah referensi untuk detail kecil. Memang benar cerita yang tersebar mengatakan bahwa Nabi Sulaiman AS adalah orang yang membangun kuil. Dimana tabut perjanjian tersebut ditempatkan. Namun ide untuk membangun kuil bukanlah ide beliau. Melainkan idenya Nabi Daud AS. Hanya saja Nabi Daud belum dapat memenuhi keinginannya untuk membangun sebuah kuil besar untuk menempatkan tabut perjanjian. Maka Nabi Sulaiman lah yang kemudian menyelesaikannya. Berikut rincian ceritanya. Menurut cerita orang-orang Yahudi, Konon Nabi Allah Daud AS merasa bersalah karena hidup mewah di dalam rumah yang megah. Sementara tabut perjanjian terletak di dalam sebuah kemah sederhana. Beliau kemudian memutuskan untuk membangun bayi suci yang besar untuk Yahweh. Nama inilah yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai nama Tuhan. Nabi Daud mulai mengumpulkan uang dan bahan untuk membangun bayi suci tersebut. Menurut apa yang disebutkan dalam perjanjian lama Alkitab Kristen, Yahweh yang berarti Tuhan mengatakan kepada Nabi Daud. Melalui Nabi Nathan bahwa pembangunan bayi suci tidak akan selesai di tangannya. Karena tangan tersebut telah banyak berlumuran darah akibat banyaknya peperangan yang disaksikan oleh pemerintahannya. Maka Yahweh memerintahkan agar bayi suci dibangun pada masa pemerintahan Sulaiman bin Daud. Periode dekonstruksi kuil tersebut berbeda menurut berbagai riwayat yang ada. Ada yang mengatakan bahwa pembangunannya memakan waktu lebih dari 16 tahun. Dan ada yang mengatakan pembangunannya memakan waktu sekitar 7 tahun. Nabi Sulaiman telah memperkejakan ratusan ribu pekerja terampil. Banyak dari mereka berasal dari kota Tirus yang saat ini terletak di Lebanon Selatan. Selama pemerintahan Raja Venesia Heron untuk berpartisipasi dalam pembangunan kuil dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Konon jumlah pekerjaannya mencapai 180 ribu pekerja pada waktu itu. Tulisan-tulisan Yahudi berbicara tentang kemewahan dan kemegahan yang menjadi ciri bayi suci tersebut. Dan betapa superior bangunan itu dibandingkan dengan bangunan lain yang ada pada zaman tersebut. Dindingnya dibuat dari batu yang dipindahkan dari tambang yang sekarang dikenal sebagai tambang Sulaiman di dekat Babul Abbot di Palestina. Atap dan pintunya terbuat dari kayu cedar dan kayu untuk lantainya adalah dari cemara dan semuanya ditutupi dengan emas. Menurut beberapa teks sejarah kuil itu telah dibangun dan dibongkar sebanyak tiga kali. Kuil ini dihancurkan pertama kali pada tahun 587 sebelum masehi oleh Nebuchadnezzar, Raja Babylonia. Kemudian kuil tersebut dihancurkan untuk kedua kalinya selama kekuasaan Makroni di tangan Raja Antokies IV pada tahun 170 sebelum masehi. Kuil itu dihancurkan untuk ketiga kalinya oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 masehi. Anehnya meskipun kuil Sulaiman tersebut begitu masyur di kalangan mereka, tidak ada sumber sejarah terdokumentasi yang menegaskan bahwa bangunan legendaris ini benar-benar dibangun, khususnya di Palestina saat ini. Semua informasi yang ada tentang bangunan Bait Suci serta kehancuran yang dialaminya selama berabad-abad tersebut hanya berasal dari sumber Yahudi saja. Hal ini mendorong banyak ilmuwan, arkeolog, ahli sejarah untuk menegaskan bahwa kisah kuil Sulaiman tidak lain hanyalah kisah budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dihormati oleh mereka. Menurut pemerhati agama dari Amerika, Thomas Thompson, dia berkata, kita tidak memiliki bukti tentang adanya kuil Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Solomon. Hal ini membawa kita pada hakikatnya kuil Sulaiman. Sebagaimana yang tertulis dalam teks-teks agama Islam, dimana kita akan menemukan bahwa bangunan tersebut berbeda dengan apa yang disebutkan dalam teks-teks Yahudi dan membuktikan bahwa kuil tersebut tidak berada di bawah Majjid Al-Aqsa. Dalam sebuah hadis Abu Zhar Al-Ghifari meriwayatkan bahwasannya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasul, Majjid apakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Majjidul Haram. Abu Zhar kemudian kembali bertanya, Kemudian setelah itu, Beliau pun menjawab, Majjid Al-Aqsa. Abu Zhar bertanya, Berapakah selisih waktu di antara keduanya? Beliau menjawab, Empat puluh tahun. Menurut riwayat yang sahih, yang membangun Majjid Al-Aqsa, adalah juga yang membangun Masjid Al-Aqsa, yaitu Nabi Ibrahim AS, atas perintah dari Allah SWT. Artinya, bahwa bangunan tersebut, sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman pun, di kemudian hari, merestorasi Majjid Al-Aqsa, setelah mengalami banyak pembongkaran, dan kehancuran, akibat perang dan konflik pada masa itu. Artinya, tidak ada bangunan besar di bawah Majjid Al-Aqsa, karena Majjid tersebut, dibangun lebih awal. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, ketika Nabi Sulaiman bin Daud, telah selesai membangun Betul Magdis, beliau meminta tiga hal kepada Allah, yaitu, hukum yang sesuai dengan hukum Allah, dan kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah beliau. Serta, agar tidak ada seorang pun yang mendatangi Masjid tersebut, dengan tujuan untuk sorat di sana. Kecuali, dia akan keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah SAW pun bersabda, yang dua hal pertama telah dikabulkan oleh Allah, dan aku berharap yang nah juga dikabulkan olehnya. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud, tidak membangun sebuah kuil, tetapi sebuah masjid. Ketika Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilkis, yang merupakan Ratu Sabah, beliau pun menyuruh kepadanya, untuk memeluk agama Islam yang benar. Selain itu, masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman AS tersebut, merupakan salah satu dari beberapa masjid yang dibangunnya, untuk mendorong manusia beribadah kepada Allah SWT. Namun, terlepas dari banyak riwayat yang dikaitkan dengan kuil Sulaiman yang terkenal ini, serta banyaknya pihak yang meragukan kebenaran keberadaannya. Namun, legendanya masih mengisi ambisi banyak arkeolog yang masih mencarinya hingga saat ini. Perlu diketahui pula, bahwa belum ada jejak yang dikonfirmasi telah ditemukan di Palestina, yang menunjukkan bahwa hal tersebut merujuk pada kuil Sulaiman. Belum lama ini, sekitar beberapa tahun yang lalu, sebuah laporan ilmiah telah diterbitkan tentang barang-barang antik yang ditemukan di Suria, yang merupakan peninggalan yang paling mirip dengan kuil Sulaiman. Hal yang menyebabkan dibukanya kembali pembahasan hal ini, dan membangkitkan semangat para ilmuwan untuk melanjutkan proses penelitian yang berat. Menurut arkeolog John Manson, keruntuhan kuil di Suria Utara adalah yang paling dekat dengan spesifikasi kuil Sulaiman yang terkenal itu, spesifikasi kuil Aindara. Mulai dari zaman pembangunannya, ukuran, arsitektur, dan desainnya, sangat sesuai dengan spesifikasi kuil Sulaiman yang dinukilkan melalui teks-teks agama dan dari generasi ke generasi. Manson menilai kesamaan itu cukup mengejutkan. Keduanya dibangun di titik tertinggi di kota tempat keduanya berada. Bangunan ini juga terbagi dengan cara yang sama, sebuah pintu masuk, aula yang luas, dan kemudian sebuah ruang maha kudus. Hal ini ditambah dengan adanya arca, dan patung beberapa malaikat dan binatang, yang serupa di kedua kuil tersebut. Sejarah pembangunan kuil Aindara di Suriah dianggap oleh para ilmuwan sebagai bukti kebenaran keberadaan kuil Sulaiman, di mana kuil tersebut dibangun pada tahun 1300 sebelum mesehi. Artinya, sebelum pembangunan Baid Salomo, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Raja Sulaiman telah memperkerjakan para pekerja dan insinyur dari Venesia. Maka mereka pun menyalin beberapa arsitektur mereka selama pembangunan kuil Sulaiman, yang oleh para ilmuwan seperti Lawrence Tiger dari Universitas Howard, dianggap sebagai bukti konklusif, bahwa rincian kuil dalam teks-teks Yahudi yang ada tersebut, bukan hanya deskripsi dari hal yang mereka saksikan, tentang model kuil dibangun setelah pemerintahan Raja Sulaiman. Sebaliknya, hal tersebut merupakan sebuah peradaban yang sudah ada, jauh sebelum adanya kuil Sulaiman. Runtuhan kuil Aindara di Suria menjadi fokus perhatian sejumlah besar arkeolog, yang mencoba mengaitkannya dengan keberadaan kuil Sulaiman, yang lokasi dan pengaruhnya masih menjadi misteri besar, yang mungkin misteri tersebut tidak akan terungkap dalam waktu dekat. Tetapi, riwayat-riwayat ini akan tetap ada, dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi kita telah mengupas semua yang disebutkan, dan beradar tentang kuil Sulaiman, dari teks-teks agama dan pendapat ilmiah yang ada. Jadi, apakah kuil Sulaiman itu benar-benar nyata? Ataukah hanya sebuah fantasi dalam bentuk riwayat Yahudi, dengan tujuan untuk membenarkan tindakan mereka, dan pendudukan mereka yang zalim itu? Tentu saja, jawabannya sudah jelas dari urayan yang kita sampaikan, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya. Wallahu'alam, dan itulah Sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya Sobat. Sekian dari Rizky, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.